Alhamdulillah 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 Dua orang sahabat Bepergian Dalam satu perjalanan Mungkin di padang pasir Dan tipalah waktu sholat Dan mereka Tidak memiliki air Keduanya Tayammum Kemudian Keduanya Sholat Setelah itu Mereka melanjutkan Perjalanan Sebelum habis Waktu sholat Mereka menemukan air Fada Yang satu Mengulangi Yang satu Berhudu Kemudian sholat Yang lain Yang lain Tidak Karena ia sudah sholat Dengan tayammum Yang pertama Kemudian Keduanya Sesampainya Lima dinah Menemui baginda Nabi Hadis ini Dirwayatkan oleh Al-Albani Hukum hadisnya Sohiyy Fadakarada Keduanya Menyampaikan kepada Baginda Nabi Tentang peristiwa itu Apakah Manakah Seakan-akan Keduanya bertanya Siapa diantara kami Yang benar Ya Rasulullah Apakah dengan tayammum Sudah cukup Dan tidak perlu sholat lagi Ataukah Yang mengambil Wuduh kembali Kemudian mengulangi Sholatnya Mana diantara kami Yang benar Ya Rasulullah Rasulullah Baginda Nabi Adalah satu-satunya Orang Di Atas Muka bumi ini Yang berhak Menentukan Benar dan salah Kalau ada diantara Kita yang menyampaikan Pendapat Baginda Nabi Yang paling berhak Untuk menyampaikan Mana yang benar Dan mana yang salah Apakah Baginda Nabi Membenarkan yang satu Dan menyalahkan Yang lainnya Ini jawaban Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ali Rasulullah Fakola lilladhi Lam yu'id Baginda Nabi Menyampaikan Kepada sahabat Yang mencukupkan Dengan tayamun Dan tidak Mengulangi Sholatnya Asobtas sunnah Engkau Sudah benar Menjalankan Sunnah itu Dan Allah Ta'ala Memberimu Pahala Dari sholat Kemudian baginda Nabi Berkata bersabda Kepada sahabat yang wudu Dan mengulangi sholatnya Dan bagimu Pahala dua kali Baginda Nabi Yang paling berhak menentukan Mana yang benar dan mana yang salah Tidak menyalahkan yang satu Atau membenarkan yang lainnya Memuji keduanya Yang tayamum tidak sholat lagi Engkau sudah menjalankan sunnah Yang menemukan air wudu Kemudian sholat lagi Bagimu pahala dua kali Kisah yang kedua Diruatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud Ketika para sahabat bertanya Kepada Rasulullah SAW Ayyul a'mali afdal Amalan apa ya Rasulullah yang paling utama Dalam dua ayat yang lain Ayyul a'mali ahabdu ilallah Amalan mana yang paling Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Baginda Nabi SAW Dan menjawab Assolatu ala waktiha Solat pada waktunya Dalam dua ayat ibn Mas'udini Kemudian Solat pada waktunya Lalu Berbakti pada orang tua Dalam rangkaian riwayat itu Ada sahabat lain yang bertanya Ketika kepada Abdullah ibn Mas'ud disampaikan Yang paling utama itu adalah Solat pada waktunya Sahabat yang lain datang Amal apa yang paling utama ya Rasulullah Berbuat baik pada kedua orang Sahabat yang lain tanya Amalan apa yang paling baik ya Rasulullah Jihad visabilillah Baginda Nabi menyampaikan Untuk amalan yang paling utama Yang mestinya dalam pemaknaan kita Mungkin hanya satu saja Seharusnya amalan yang paling baik itu Amalan yang paling utama itu Yang paling dicintai Allah Tala itu Ternyata tidak Baginda Nabi menyampaikan Setidaknya tiga hal itu Ketika para sahabat kemudian bertanya Ya Rasulullah Engkau sampaikan pada sahabat yang satu Solat pada waktunya Kau sampaikan pada yang lain Berbuat baik pada orang tua Kau sampaikan kepada penanyaan Yang ketiga Jihad di jalan Allah Sebagian para ulama Menggabungkan ketiga ini Bahwa Kalau kita solat pada waktunya Kita akan berbuat baik pada orang tua Dan jihad di jalan Allah Tetapi dalam lanjutan riwayat itu Baginda Nabi menyampaikan Betapa baginda Nabi itu Sangat mengetahui keadaan Para sahabatnya Jadi ketika baginda Nabi menyampaikan Mana yang paling baik Itu yang paling baik Bagi sahabat yang bertanya Kepada baginda Nabi Ada sahabat yang Lama Tidak berada Di tengah kedua orang tuanya Mungkin karena Bepergian Mungkin karena Pekerjaan Dan lain sebagainya Hubungan dia Tidak dekat dengan kedua orang tuanya Kepada dia Sahabat itu baginda Nabi menyampaikan Mana yang terbaik Bagi mereka Itu riwayat Ibn Mas'ud Kisah yang ketiga Dia riwayat dari sahabat Dan orang-orang Arab Yang lainnya Sama seperti Berbagai daerah Di seluruh dunia Ada yang mungkin Tertukar Antara Zain dengan Jim Atau dengan Bot dan lain sebagainya Ada yang Ada yang Melisannya Dari hak itu Keluar Kho Dan seterusnya Ternyata Sahabat Bilal demikian Sahabat Bilal ini Adalah Muazzim Rasulullah S.A.W Yang memandangkan Adhan Untuk para sahabat Nabi Menunaikan Menyampaikan Tiba-nya Waktu sholat Dan Dalam sholat Dalam adhan Ada kalimat Ashadu Alla Ilaha Inallah Syahadat Dua kalimat Syahadat Karena Bilal ini Orang dari Hapsi Dari Etiopia Orang asing Bilal kesulitan Melafalkan Huruf Sin Dengan jelas Setiap kali Yang melafalkan Sin Sin yang titik Tiga itu Suaranya yang keluar Selalu terdengar Huruf Sin Tanpa titik Mungkin Kalau orang Sunda Antara huruf F Dengan P Misalnya Ada lagi Dari Misalnya Dari daerah Sulawesi Akhiran In Jadi In Misalnya Itu Bagian Dari Kedaerah Dan Bilal Kesulitan Melafalkan Huruf Sin Ketika para sahabat Menyampaikan Kepada Bilal Sin Bilal Bukan Sin Sin Bilal Bukan Sin Terdengar Terdengar Oleh baginda Nabi Dan baginda Nabi Menjawab Sin Sin Bila Dihitung Sin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baginda Nabi Menghargai Betapapun Bilal Berusaha Belajar Kalau keluarnya Masih Sin Lagi Dan Sin Lagi Sin Bila Dihitung Sin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin sedang Jumlah Sekali lagi Dari seluruh Guru yang ada Di permukaan Bumi ini Dari seluruh Mubalik Seluruh Ustaz Seluruh Kiyai Seluruh Pengajar Agama Adalah baginda Nabi Yang paling Berhak Mentukan Sesuatu Benar Atau Salah Keliru Atau Kurang Tepat Dan Lain Sebagainya Tetapi baginda Nabi Justru Meneladankan Kepada Kita Bagaimana Kita Menghargai Usaha Bagaimana Kita Menghargai Perjalanan Setiap Orang Yang Mungkin Berbeda-beda Yang Boleh Jadi Tidak Sama Perbedaan Pendapat Yang Dipuji Oleh Rasulullah Dalam Soih Bukhari Pada Musim Haji Ketika Para sahabat Mengusulkan Ya Rasulullah Bertanya Apakah Aku Melempar Dulu Atau Menyembeli Melempar Jumro Atau Menyembeli Apakah Aku Tahalul Baginda Nabi Dalam Soih Muslim Dalam Soih Bukhari Menjawab Dengan Kalimat Singkat If'al Laharaj Lakukan Itu Semua Tidak Ada Salah Baginda Nabi S.A.W. yang Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Menghargai Perbedaan Pendapat Bagaimana Menghargai Usaha Setiap Diantara Kita Karena Baginda Nabi S.A.W. adalah Sosok Teladan Yang Paling Mengerti Perjalanan Setiap Kita Perjalanan Duhani Yang Setiap Kita Dan Permasalahan Yang Mungkin Dihadapi Oleh Masing-masing Kita Alhamdulillah 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 Iba'adullah usikum wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal muntakum Hadirin sedang Jum'ah rahimahkumullah Dalam awal hutbah pertama Saya bacakan ayat Al-Quran Yang mengisahkan tentang keteladanan baginda Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kita diajarkan para guru kita dari hadis Tentang sifat baginda Nabi Yang siddiq, amanah, tablik, fatonah Itu disampaikan dalam hadis Bagaimana Al-Quran mendeskripsikan baginda Nabi Mengisahkan baginda Nabi Dalam surat At-Tawbah Dua ayat terakhir Surat At-Tawbah menjadi istimewa dalam Al-Quran Karena menjadi satu-satunya surat Yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Semua surat diawali dengan Bismillah Semua kegiatan kita Niat kita baginda Nabi sampaikan Berkah wajib diawali dengan Nama Allah SWT Dengan Bismillahirrahmanirrahim Tetapi surat At-Tawbah menjadi satu-satunya surat Dalam Al-Quran Tanpa Bismillahirrahmanirrahim Ada penafsiran sendiri Tentang mengapa tidak disebutkan Bismillah dalam surat At-Tawbah ini Tetapi sebagian diantaranya Karena kerasnya peringatan Allah SWT Kepada orang-orang yang beriman Jadi karena kerasnya peringatan itu Maka tidak diawali dengan nama Allah SWT Yang pengasih dan penyayang Tetapi di ujung surat itu Walaupun surat itu tidak diawali Dengan nama Allah SWT yang pengasih dan penyayang Surat itu diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Laka ja'akum rasulun min anfusikum Sungguh telah datang Ketengah-tengah kalian Seorang rasul Dari diri kalian sendiri Azizuna alaihim anittum Yang berat hatinya Melihat kalian menderita Harisuna alaikum Sangat ingin kalian bahagia Bilmu'minin ra'ufu rahim Teramat perhatian pengasih Kepada orang-orang yang beriman Jadi baginda Nabi Sifat baginda Nabi Yang pertama dan yang paling utama Dalam Al-Quran adalah Azizuna alaihim anittum Berat melihat orang lain menderita Dengan berbagai musibah yang terjadi Di tengah-tengah kita Mari kita teladani sifat baginda Nabi itu Berat melihat orang lain menderita Kisah yang terakhir Ketika baginda Nabi Masuk ke dalam masjid Nabawi Dan menemukan ada dua orang Sedang melantunkan Ayat-ayat suci Al-Quran Yang pertama dengan suara yang indah Yang satu lagi Terbata-bata Pendek terbata-bata Mungkin sedang belajar Lalu baginda Nabi menyampaikan Kepada keduanya Kepada para sahabat yang hadir di majlis Di masjid Nabawi Yang pertama Ia beroleh Pahala membaca Al-Quran Dan keindahan membaca Al-Quran Yang kedua Beroleh pahala membaca Al-Quran Dan kesulitan mempelajarinya Jadi terbatak-bataknya Ia berusaha belajarnya Ia Diapresiasi oleh baginda Nabi S.A.W Dipuji keduanya Yang sudah indah Ia dapat pahala dari keindahan Yang masih belajar Ia dapat pahala Dari belajarnya Dari usahanya Bagi saya teladan baginda Nabi ini Sangat indah Tidak menyalahkan Tidak Dengan cara-cara yang mungkin Mengatakan Pendapat saya Mungkin yang lebih sesuai Dan lain sebagainya Boleh jadi Seperti para sahabat yang bertanya Amalan mana yang lebih utama Ada perbedaan Bagi masing-masing Boleh jadi Seperti juga Kedua sahabat yang tanya Ya Rasulullah Kau mana yang benar Tayamum sudah cukup Atau yang wudhu Dan sholat lagi Baginda Nabi Membenarkan keduanya Yang sholat lagi Falakal ajru marrotain Yang satu Kau sudah menjalankan sunnah Yang kedua Bagimu pahala dua kali Semoga keteladanan Baginda Nabi S.A.W Ini juga Dapat menjadi Inspirasi Bagi kehidupan kita sehari-hari Menghargai setiap diantara kita Amalnya Usahanya Menghormati Satu sama lain Terutama sekali Marilah kita Berempati Dengan Penderitaan Berat yang sedang Dijalani Oleh saudara-saudara Kita di berbagai tempat Di seluruh dunia Terkhusus Di negeri yang kita Cintai ini Semoga Allah Teruniakan kepada kita Keberkahan Baginda Nabi S.A.W Dan di hari akhir InsyaAllah Di dunia Kesempatan berziarah Kada pusara Baginda Nabi Dan di hari akhir Beroleh Safaan Rasulullah S.A.W Allahumma Inna Nasaluka Bismikal Ali La'ala Antusalli Ala Sayyidina Muhammad Al-Mustafa Wa Alihi Ahli Sidqi Wal Wafa Allahumma Arzakina Wasyukro Laka Abadam Abaitan Rabbana Adina Fi Dunia Hassanah Wafil Afirah Fiasanah Wafil Al-Azab Al-Nar Rabbana Zalam Al-Nar Fusana Wailam Taqfir Lana Al-Tarham Al-Nakun Al-Nam Al-Fasirin Subhanallah Rabbina Rabbina Izzati Amma Yassifun Wassalamun Al-Al Mursarim Alhamdulillah Rabbina Ibadallahu Wa'alaikirullahi Akbar Wa'akim Usala